Akal-akalan narik iuran, berkedok tabungan. Ini kan sekarang lagi ramai. Baik di media sosial, kemudian juga pemberitaan di media mainstream tentang tapera, tabungan perumahan rakyat. Salam Damaik untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info Masih, info kali ini datangnya dari akal-akalan narik iuran, berkedok tabungan. Ini kan sekarang lagi ramai. Baik di media sosial, kemudian juga pemberitaan di media mainstream tentang tapera, tabungan perumahan rakyat. Ini kan sudah menjadi PP atau peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Presiden Jokowi di tahun 2024 ini. Yang besarannya itu sekitar 3% dan itu berlaku bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Baik ASN, kemudian TNI Polri, pekerja swasta, dan juga pekerja mandiri. Semuanya berlaku dan sifatnya wajib. Nah, sekarang kalau sifatnya wajib, itu harusnya bukan tabungan, harusnya iuran. Nah, mari kita samakan persepsi kita biar kita tidak salah paham bagaimana kita bisa memilah antara iuran dan juga tabungan. Iuran itu adalah sejumlah uang yang harus disetorkan kepada bendahara atau kepada penyelenggara, baik itu di negara, lingkungan yang lebih kecil lagi, atau bahkan di lingkungan RT-RW, yang sifatnya itu rutin. Bisa setiap bulan atau mungkin bisa setiap berapa bulan sekali, itu yang penting rutin. Kemudian digunakan untuk kegiatan sosial. Itu iuran namanya. Seperti BPJS misalkan, itu iuran. Kemudian untuk kas RT dan RW, itu iuran. Sementara tabungan, itu adalah uang kita yang kita simpan untuk keperluan kita sendiri, untuk keperluan kita nanti, kebutuhan mendesak kita, dan itu jumlahnya suka-suka kita. Karena itu uang kita, kemudian juga secara periodiknya, itu juga suka-suka kita. Nggak harus rutin setiap satu bulan sekali. Setiap hari boleh, seminggu sekali boleh, bahkan enam bulan sekali juga boleh. Itu suka-suka kita karena itu uang kita. Dan itu nanti akan dipergunakan untuk kita sendiri. Itu namanya tabungan. Nah, sementara tapera ini, ini adalah iuran berkedok tabungan. Ini cuma akal-akalan pemerintah saja untuk memeras masyarakat, untuk memeras rakyatnya. Karena saya menduga, pemerintah kita sekarang lagi defisit anggaran. Makanya mereka berpikir bagaimana caranya bisa mengelola uang dari rakyat ini, supaya bisa digunakan untuk membiayai negara kita, di samping pajak yang sudah dibayarkan oleh kita, masyarakat. Nah, sekarang kalau misalkan hitung-hitungannya untuk membeli rumah, atau katakanlah kalau kita melihat di PP-nya, peraturan pemerintahnya ini adalah uangnya nanti untuk membeli rumah, baik sebagai uang muka, kemudian juga untuk renovasi rumah, dan atau untuk membangun rumah. Nah, sementara untuk karyawan yang sudah memiliki rumah, itu juga tetap dikenakan iuran ini, iuran berkedok tabungan ini, karena sifatnya wajib bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali. Sekarang bayangkan saja, kalau kita melihat UMK di negara kita, itu terendah ada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, itu jumlahnya sekitar 2.038.000 sekian, nggak nyampe 2.100.000. Sementara yang tertinggi, itu ada di Kabupaten Bekasi, dengan nominal 5.300.000 sekian. Nah, kita ambil tengah-tengahnya saja ya, kita ambil tengah-tengahnya saja. Katakanlah, seluruh pekerja di Indonesia ini, UMK-nya itu 3 juta rupiah. Nah, sekarang kalau misalkan dipotong 3% per bulan, itu akan mendapatkan angka 90.000 rupiah per orang per bulan. Nah, kita kalikan dalam waktu setahun. Akan ketemu, 90.000 dikali 12, akan ketemu angka 1.080.000 rupiah per orang per tahun. Nah, sekarang menurut data BPS, Badan Putsat Statistik, pekerja di Indonesia ini ada 140 juta orang. Nah, sekarang bayangkan, uang yang terkumpul dalam waktu satu tahun. 1.080.000 rupiah dikalikan 140 juta orang. Akan ketemu angka 151,2 triliun rupiah per tahun. Bayangkan, itu uang yang akan dikumpulkan oleh pemerintah dengan dalih ini adalah tabungan perumahan rakyat. 151,2 triliun. Itu kalau hitung-hitungan kasar dipukul rata dengan angka gaji 3 juta rupiah per bulan. Segitu terkumpulnya. Ini kan hanya hitungan kasar. Tapi kan secara realnya, nanti kan variatif. Mulai dari UMK 2,1 juta sampai dengan 5,3 juta. Hasilnya pasti akan lebih dari itu. Itulah uang yang akan dikelola negara selama satu tahun. Uang kita, uang rakyat dengan dalih akan dijadikan tabungan sebagai perumahan. Sangat amat tidak masuk akal kalau kita menghitung lagi. Bayangkan sekarang, dengan gaji kita yang 3 juta rupiah, lalu kemudian kita dipotong 3 persen selama satu bulan, mendapatkan angka 90 ribu rupiah. Lalu kemudian satu tahun kita mendapatkan angka 1 juta 80 ribu rupiah. Butuh waktu berapa tahun untuk kita mengumpulkan sampai bisa membeli rumah. Kita bekerja sampai 100 tahun pun mungkin juga belum cukup. Karena nanti harga rumah atau harga tanah di 100 tahun ke depan juga pasti tidak akan seharga itu. Sekarang kan rumah rata-rata itu harga yang layak huni. Itu pasti di atas 200 juta. Sekitaran 300 jutaan. Itu yang layak huni. Nah, bayangkan 100 tahun ke depan berapa nilainya? Sudah tidak mungkin kebeli. Jadi, misalkan pun nanti di usia 60 tahun, kemudian kita mendapatkan uang hasil tabungan itu digunakan untuk uang muka rumah. Oke, kita bisa membayar uang muka. Tapi apakah di usia segitu nanti akan di-ACC untuk kredit pemberikan rumah? Tidak mungkin. Yang bisa adalah nanti diturunkan kepada anaknya atau bahkan cucunya. Sementara orang ini sudah mengumpulkan selama puluhan tahun hanya untuk DP rumah. Sementara bebannya sangat banyak. Sekarang kalau misalkan lihatnya pemerintah ini ingin mengesejahterakan rakyatnya demi untuk memiliki rumah, harusnya itu adalah rumahnya dibikin dulu. Sebagai contoh, Pak Ganjar ketika memimpin Jawa Tengah dulu, ada program namanya Tuku Lemah oleh Omah. Beli tanahnya saja, kemudian dapat rumah. Rumahnya dibangunkan oleh pemerintah. Jadi mereka ini hanya mengangsur atau membayar perbulannya, ini nilainya ratusan ribu. Tapi mereka sudah mendapatkan itu dan bisa ditempati. Jadi mereka tidak punya beban apa-apa. Bebannya cuma satu, untuk mengangsur rumah itu. Sementara sekarang, masyarakat ini harus mengangsur untuk itu yang dibilang tabungan iuran berkedok tabungan itu tadi. Sementara dia belum menempati rumah itu. Sementara dia masih menempati rumah kontrakan. Bebannya jadi dua. Satu beban dia ini harus ngontrak, satu lagi bebannya dia harus mengangsur rumah yang belum tentu dia tempati nanti. Kalau misalkan ini ingin tujuannya pemerintah ini ingin mesejahterakan masyarakatnya, mesejahterakan rakyatnya, harusnya rumahnya dibangun dulu. Kemudian masyarakatnya disuruh tempati. Nih, rumah buat kamu. Silahkan ditempati. Kamu bayar. Kamu angsur setiap bulannya. Itu harusnya seperti itu. Nah kalau sekarang rumahnya belum ada, kemudian apapun belum ada, masyarakat disuruh setor iuran, jumlah sekian per bulan, kemudian per tahun, selama puluhan tahun. Itu namanya bukan iuran, bukan tabungan. Ini lebih mendekat ke investasi bodong. Karena barangnya belum ada. Itulah akal-akalan pemerintah sekarang. Ya itu tepat tadi, seperti saya duga. Sekarang lagi defisit anggaran, kemudian bagaimana caranya mengolah, mendapatkan fresh money lagi untuk mengelola dana dari masyarakat yang nilainya terkumpul ratusan triliun per tahunnya. Itu sepertinya yang terjadi sekarang. Makanya masyarakat ini lagi-lagi diakal-akali, kemudian juga ditipu lagi oleh pemerintah. Padahal kalau misalkan kita melihat itu janji-janji dan segala macam, itu kan seolah-olah bahwa ini nanti adalah tabungan, kemudian nanti kalau misalkan sudah punya rumah ini bisa dijadikan sebagai jaminan hari tua. Padahal di BBJS Ketenagakerjaan itu kan juga sudah ada jaminan hari tua. Ngapain lagi harus mengumpulkan iuran tabungan demi untuk hari tua-tuhannya lagi? Sudah ada di BBJS Ketenagakerjaan itu kan sudah ada semuanya. Kenapa harus dikumpulkan lagi kalau tidak ada tujuan tertentu seperti yang saya sampaikan tadi. Ingin mengelola dana dari masyarakat yang tujuannya adalah untuk menopang atau menalangi anggaran APBN dari pemerintah yang sekarang lagi defisit. Sepertinya itu. Apalagi kalau misalkan kita mau tarik garis lagi, kita kait-kaitkan lagi. Mungkin juga arahnya akan ke IKN lagi, misalkan pembangunan IKN, atau nanti program kerja pemerintah selanjutnya yang akan memberikan makan siang gratis. Sepertinya akan muter-muter di sana. Saya sih curiganya seperti itu. Ini belum tentu benar ya. Tapi curiganya seperti itu. Jadi, sebagai masyarakat kita, saya, kemudian juga seluruh pemirsa Seko TV yang sekarang sebagai kelas pekerja, entah itu kerja ASN, TNI, Polri, kemudian swasta, itu berhak menolak itu. Kalau ASN, kemudian TNI, Polri, mereka misalkan tidak menolak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan diwajibkan kepada mereka, itu juga nggak apa-apa. Karena mereka digaji dari pajak. Digaji oleh negara. Kalau misalkan diambil 3%, itu nggak masalah. Tahu mereka adalah bagian dari itu. Sementara kita, yang bekerja di sektor swasta, 2,5% yang dibebankan kepada pekerja, sementara 0,5% yang dibebankan kepada perusahaan. Itu kan menjadi beban. Sementara perusahaan sekarang juga teriak-teriak. Mereka sangat amat nggak setuju. Itu yang terjadi sekarang. Makanya ini kenapa kemudian buru-buru di Sakan menjadi peraturan pemerintah. Ada kemungkinan defis negara yang sangat amat besar. Sehingga harus mengeluarkan peraturan pemerintah yang seperti ini. Dan kita sebagai masyarakat, jangan diam. Saya dan teman-teman influencer yang lain, kita menyuarakan lewat video kita. Dan mungkin nanti juga ada dari kelas pekerja, kelas buru akan melakukan demo. Mungkin. Mungkin saja terjadi. Itulah suara-suara kita, suara-suara rakyat yang selama ini memang kebanyakan dibodoh-bodohin, kemudian diakal-akalin oleh pemerintah kita. Untuk mengelola dana kita. Kita berhak untuk menolak itu semua. Nah, sekarang daripada kita berangan-angan punya rumah yang belum kesampaian, mendingan kita ngopi bareng-bareng. Setuju ya? Secara saya itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Iuran bukan tabungan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.